Mereka juga orang kaya, so Sebagaimana kami, so Inilah yang wajib kita buktikan Kalau kita ngaku Islam, ya buktikan Bahwa kita adalah orang Islam yang taat Oleh karena itu, kapan kita akan Menumbuhkan semangat untuk berjamaah Baik berjamaah sholat Maupun berjamaah, sholat Sekarang yang kaya alasannya Ya banyak itu ini, jadi saya gak kuat So, bahkan kalau datang bulan Ramadan Ada kata-kata itu, sakit apa? Emah Tapi kok Ramadan saja? Pak, kok Bapak enggak? Saum, nah saya kan orang miskin pak Ya Allah, justru kalau orang miskin kuat Saum, karena yang dimakan tidak? Ada Cuman ini jadi saya bingung buat saya sendiri Karena saya ikut Membina satu masjid Ternyata sekarang karena ada yang perlu dibetulkan Itu semua yang kerja, semuanya tidak Tidak show Tidak show Kalau enggak puasa, enggak apa-apa Tidak Saya lihat ada bekas kopi dan seterusnya Mau saya larang, gimana? Tidak bagai, mana? Yang dosa siapa itu? Ya, yang enggak benar Makanya saya bilang sama Pak Ketua Apa mas? Jidnya Pak, itu gimana? Habis Pak, kalau enggak dikasih ya Pak Teh? Enggak dikasih? Kopi? Enggak Masya Allah Kalau mau cerita orang capek, orang miskin Di zaman Rasulullah banyak orang miskin kok Ya kan? Sohabat siapa tadi? Abu Dhab Sohabat Suhaib Sohabat Ammar Sohabat siapa? Bilang Sohabat siapa? Yang Maaf Yang sakit mata Buddha Abdullah bin Umi Maktum Mereka miskin-miskin Tapi tidak pernah Meninggalkan apa? Sholat Tidak pernah meninggalkan jamaah So Jadi alasannya apa? Kalau cerita orang kaya Di zaman Rasulullah banyak orang kaya Contohnya siapa? Sohabat Abu Bakar sendiri Yang kita kenal Sohabat Umar Sohabat Uthman Itu semuanya orang-orang kaya Bisa Tergantung orangnya Nah inilah yang wajib kita wujudkan saat ini Sebagaimana saat ini Alhamdulillah Saya yakinlah Bahwa Masjid Al-Ithihad ini Ramai ter Terus jamaah Alhamdulillah Karena saya yang datangnya kesini Hari Jum Samarok Masjid Coba kalau kesininya pas Hari biasa Duhul Insyaallah Tinggal satu Bagus Bagus Itu pun ditambah Kosongnya Tidak tahu Tapi itu di tempat lain Kalau disini sih Sama kali Masjid ini Dalam satu Kilo Persekian Sekarang ini Bisa sepuluh loh Wah kalau diajak Membangun masjid Semangat Tapi giliran diajak Ngisi masjid Alasannya banyak Yang kaya Alasannya Karena Ngurusin kekayaannya Yang miskin Karena mis Kinnya Nah memang Di zaman Rasulullah Gak ada orang kaya Di zaman Rasulullah Gak ada orang Miskin Mereka Tadi Yang kaya Sholat Pak Kami juga Sholat Semuanya Berjamaah Berjamaah Sholat Berjamaah Shol Makanya Jangan seperti Saklabah Saklabah Fahim Saklabah Pernah dengar ya Saklabah Itu Orang yang Khyana Yang namanya Rasulullah Yang diminta